713 tersangka Sebanyak 175 kg sabu yang disita Polda, Sumatera Utara didapati usai petugas menangkap 713 tersangka yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Para tersangka ditangkap di sejumlah tempat di Sumatera Utara dalam 578 kasus yang berbeda. Dari 713 tersangka, 610 tersangka berstatus sebagai pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran narkoba. Sedangkan 103 tersangka lainnya sebagai pengguna narkoba. Kapolda, Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan menyebut selain menyita 175 kg sabu, dari 713 tersangka juga disita 218 kg daun ganjak kering dan 33.000 butir pil ekstasi. Guna memberikan efek jerah, hukuman maksimal juga telah dijatuhkan kepada para tersangka. Satu bulan ini kami, Polda Sumut, telah berhasil mengungkap sekitar 578 kasus dengan tersangka sejumlah 713 tersangka. Dengan barang bukti, totalnya 175 kg sabu, kemudian ganjak 218 kg, dan ekstasi sebanyak 33.000. Ini bisa menyelamatkan 1,6 juta pengguna. Jadi kalau barang-barang ini sampai ke pasar atau kemasyarakat, 1,6 juta berhasil diselamatkan. Barang bukti yang disita dari para tersangka sendiri kemudian langsung dilakukan penggusnahan yang disaksikan para tersangka. Terima kasih telah menonton!